Kementerian Pertanian telah berhasil memproduksi varietas Padi Inpari Nutrizing. Varietas yang kaya akan nutrisi ini diharapkan dapat mencegah dan menurunkan jumlah stunting di Indonesia. Harapan tersebut sesuai dengan target Presiden Joko Widodo untuk menurunkan jumlah stunting di tahun 2024, yakni mencapai 14 persen. Kepala Perwakilan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian NTB, Awaludin mengatakan, NTB telah berhasil mengembangkan varietas Padi Inpari Nutrizing. BSIP NTB membuat suatu standarisasi terhadap produk adalah upaya untuk melindungi konsumen, produsen, hingga pengusaha. Sangat penting untuk pengembangan salah satu varietas Padi kita, Inpari Air Nutrizing, ini adalah kontribusi Kementerian Pertanian kepada negara untuk penurunan dan pencegahan prevalensi stunting. Kita tahu di Indonesia Tenggara Barat, Alhamdulillah sudah mulai menurun, ya, sudah mulai menurun di prevalensi stuntingnya. Kita sudah mengembangkan ini, sejak dua tahun terakhir, kita memproduksi benihnya di UPBS, di BSIP Nusa Tenggara Barat, kemudian kami bagikan kepada para petani, terutama kepada penangkar benih, untuk mereka bisa untuk ditangkarkan lagi, diproduksi benihnya, untuk dibagikan kepada para petani, dan petani juga akan menanam. Dan ini salah satu kandungan zinc yang tinggi, sampai mencapai 34 BPM itu, itu yang sangat penting untuk pencegahan stunting. Alhamdulillah ini mudah-mudahan targetnya, target dari Presiden 2024 ke 14 persen. Mudah-mudahan DNTB semakin berangsur-angsur mulai menurun, dan salah satu kontribusinya adalah dengan menanam paritas padi, imparinutrizing, dan yang balita dan ibu-ibu hamil bisa mengkonsumsi beras dari imparinutrizing ini. Itu sangat mudah sebenarnya, karena kalau kita harus minta ibu-ibu maupun anak-anak balita untuk minum vitamin, ataupun obat, sangat-sangat agak repot. Tapi kalau makan nasi, insya Allah tiga kali sehari. Varitas padi ini dikembangkan juga di NTB. Setelah dikembangkan, BSIP NTB akan mendistribusikan varitas tersebut kepada para petani dan penangkar benih. Oleh karena itu, BSIP NTB sangat mendukung pembangunan pertanian, terutama soal industrialisasi pertanian. Ini adalah paritas padi nasional yang diproduksi, dibuat oleh para pemuliha di Balai Besar Padi, di Balai Besar Padi Suka Mandi. Dan itu kami ambil benih dasarnya untuk kita tanam di sini, kita adaptasikan di sini, dan kemudian kita distribusikan kepada petani. Mudah-mudahan ini, yang ditanam oleh para petani, misalnya itu akan dikonsumsi. Jangan sampai begitu ditanam petani, jadi beras, kemudian petaninya bakalan jual keluar daerah, akan agak repot. Baik kita sendirian akan mengkonsumsi. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak Peningkatan Kesejahteraan Keluarga NTB, Niken Saptarini Widiawati Zulkif Limansyah mengatakan, pihaknya telah berbangga bahwa laboratorium di NTB berhasil mengembangkan varietas Padi Inpari Nutri Zink untuk mencegah dan menurunkan angka stunting di NTB. Ia juga mengatakan, selama ini masyarakat menilai bahwa intervensi soal makanan bernutrisi tinggi hanya didapatkan dari bahan makanan yang cenderung mahal. Namun, kini ada beras yang memiliki kadar zinc yang tinggi. Kita patut berbangga bahwa kita dari lab kita di sini, di Nusa Tenggara Barat, mengembangkan varietas Padi yang memiliki unsur zinc yang sangat bisa membantu pengembangan anak-anak kita yang mungkin ada dalam kondisi stunting. Jadi, sudah setahun lebih ini dikembangkan dan sudah dicobakan dan sudah dites di lab, ada kontribusinya yang bagus. Saya pikir itu perlu kita informasikan. Jadi, selama ini kita mengira bahwa protein, kemudian makanan-makanan yang bersepasupan itu yang bisa juga memberikan kontribusi untuk pengontasan stunting. Tapi, ternyata juga dari sisi berasnya pun kita bisa intervensi. Jadi, dengan beras yang baik mempercepat metabolisme dalam tubuh anak. Kita senang sekali, nanti kita mungkin akan minta Pak Bapak-Bapak dari Dinas Pertanian untuk bersama bantu sosialisasi tentang hal ini juga tentang bagaimana penyebaran bibitnya. Jadi, terutama di kantong-kantong yang memang memerlukan, yang angkanya tinggi. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Haji Fathul Ghani, turut merespon. Ia mengatakan, dua tahun terakhir, pihaknya tengah menggencarkan sosialisasi serta mempraktikkan tata cara pemanfaatan padi inparinutrizing. Ia berharap agar varietas ini benar-benar dapat membantu untuk menurunkan angka stunting. Dua tahun terakhir ini kan kita gencar, mensosialisasikan, dan langsung mempraktikkan bagaimana memanfaatkan padi inparinutrizing itu dalam rangka untuk mengatasi stunting. Memang bukan hanya NTB yang mengalami stunting, tapi seluruh ini. Mudah-mudahan dengan benih yang kita sudah mampu produksi ini bisa meningkatkan atau menekan angka stunting di Nusa Tenggara Barat. Itu harapan kita dan PKK selalu berada di samping kiri karenan petani untuk memajukan Nusa Tenggara Barat, khususnya Indonesia umumnya. Petani kuat, negara sejahtera. Sudah hampir kemarin kita, dua tahun terakhir ini 10 ton ya, pertama. Kemudian meningkat 100, harapan kita ini 10 ribu ton kita harapkan bisa di Nusa Tenggara Barat. Dan ini memang jadi rebutan seluruh Indonesia. Kemarin kita hanya kedapatan tidak mampu sampai 10 ribu ton, hanya setengahnya. Karena sudah kemana-mana ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.